Terima kasih telah menonton 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 pak bondan ah bondan kek mu bondan kek gua nggak peduli kenapa dia peduli emang kita selama ini bukan gitu Sik gua kenal baik siapa dia sih Sik jangan Sik jangan Sik Sik jangan kok Asho ada di sini ada apa ini keluar keluar cepat ada apa sih ada apa ada apa serain uangin dalam tas tuh cepat itu bukan uang itu kertas-kertas itu kan uang bukan ah minggir kecangan ayo kutusuk aduh 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 gimana sih cepet lari Sik Sik belum polisi datang keadaannya gimana Pak kawat iya ya Pak kenapa sih Papa sekarang berada di rumah rumah sakit ngurusin Mas Ashoi karena dia telah menghalangi pisau yang mau ditusukkan ke Papa oleh penodong terus sekarang Mas Ashoi nya lagi kekurangan darah Mas Ashoi yang suka ambilin sapa di rumah kita kan lah di kompleks itu lah iyalah Des yang mana lagi darahnya katanya apa ma ab jun ab kalau gitu kita sekarang mesti ke rumah sakit Mas darah jul kan ab yang sama yuk dah yuk kita siap-siap dah ya yuk Ashoi memang goblok coba kalau kemarin dikompak pasti hari ini udah menikmati hasil uang goblok 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 banget kesian deh Om mana Mas Ashoi keluarganya miskin lalu yang nusuknya gimana bos tau deh tapi kata Papa sih Mas Ashoi dengan si penusuknya itu seperti yang udah seling kenal gini aja kalau Ashoi siuman kita tanyain aja bos eh om lihat deh itu kan orang yang mau nyuri dompet jun kemarin tuh oh yang kayak kesemak tuh hahaha kalau dia macam-macam eh kekerjain bos aman deh kalau ada om jin ini anak yang ngerjain gua kemarin ketong sampah nih kalau gitu gua mau palakin lah sekali gua kerjain eh dulu kan yang ngerjain gua kemarin yang duluan ngerjain tuh siapa abang kan mau nyuruh dompet saya kurang ngajar lo nih w המin turun dong doon aja sendiri hahhhh aduh gak awet nih tolong dong ampun ampun Ma, nanti pulang kantor, papa mau langsung ke rumah sakit Mas Assoy sudah boleh dibawa pulang, jadi papa mau jemput Sebentar ya pak, mama ambilin titipan dari ibu-ibu kompleks ini ya Pak, coba Jun gak sekolah pak, Jun pasti ikut ngejemput mas Assoy Jun juga pengen lebih memperhatikan mas Assoy soalnya pak Kasian ya mas Assoy tuh, dia itu kepala rumah tangga dari seorang istri dan dua orang anak Hidupnya tuh udah minim sekali Tapi dia mau berkorban untuk papa Iya pak, DC juga pengen deh Good, ini pak titipan dari ibu-ibu kompleks kita Kebetulan mas Assoy kan juga sering membersihkan lingkungan di sini Jadi kebetulan sekarang juga dia lagi membutuhkan pak Alhamdulillah, ternyata ibu-ibu di kompleks ini tinggi kepedulian sosialnya ya pak ya Bilangin sama ibu-ibu itu, terima kasih nanti mama sampaikan ke mas Assoy ya Aduh, mas Amir lama banget sih, katanya aku jemput iem di sini pulang belanja Apa nganterin langganannya dulu ya Ini orang mencurigakan banget sih Matanya nyati iem terus Jangan-jangan mencer kalung iem Eh, kayaknya ini orang yang waktu itu jamret ibu-ibu deh Eh, tunggu siapa ya lo? Anu pak Anu, anu Serangin kalung lo, mau duit lo Jangan pak, ini berasa iem segini-segininya Masa bodo, sini Duitnya mana? Masa duit pak, sayuran aja deh Tunggu mau apa ya? Duit! Iya deh, iya deh Tapi iem jangan jepapain ya pak Itu mungkin si iem atau si Cun tes Tolong, bukan pintunya Iya ma, kasih tau gue Iya Iem, iem Kamu tuh ada-ada aja Loh, kamu kenapa ya iem? Kalung sama uangnya diambil orang ma Bukan diambil mbak Dijambret bu Iya sama aja mau dijambret diambil Gimana si iem kamu ini coba duduk deh Ceritain gimana kejadiannya Assalamualaikum Assalamualaikum Loh, si iem kenapa nih ma? Ini Cun pulang dari pasar Kalung sama uangnya tuh dicuri sama orang Iya mas Pantes aja lagi Kenapa sih kamu pake kalung segala ke pasar Hah? Sama aja itu namanya dengan pamer Terus mengundang pencuri Tau gak? Iya udah dikasih tau Jangan pake, dipake aja Iem bukannya mau pamer mas Jun Maksud iem Biar diliat mas Amir Iem tambah keliatan Tambah keliatan cantik Terus mole Terus dipuji-puji sama mas Amir Gitu Ya sudah, ini buat pelajaran berharga bagi kamu Mestinya kamu hati-hati Juga pelajaran buat kamu des Jun Iem, kamu tau gak pencurinya itu kayak gimana sih Seinget iem mas Umurnya kira-kira 30an Terus rambutnya ada putih-putihnya disini nih mas Nih Wah, kalau gitu gak salah lagi mah Pencuri itu kan yang pernah Mau nyuri dompet Jun Wah berarti memang profesinya mah Bos, kalau gitu kita segera in action bos Bos, ini kan jelas tempatnya Kumaha kalau kita langsung in action bos Action, action Action gimana? Orangnya aja gak ada Don't worry bos Eka punya ide very very cemerlang dah Ide apa? Gimana kalau Eka nyamar jadi Mbak Desi untuk pancingan bos? Hmm, itu ide bagus om Kalau gitu hamba mohon izin jadi Mbak Desi ya bos ya Oke deh Gimana bos? Oke kan? Oke nih om, oke Tapi perhiasannya banyak banget tuh Biar dia tergila-gila bos Tapi inget dong om Suaranya harus mirip Mbak Desi benar ya Coba, coba, coba Oke bos Om ini pergi sana dulu ya Daaah Gitu dong, daaah Nah nanti begitu penjahatnya muncul Gue mau tolong polisi Aduh Aduh Ini mana sih penjahatnya? Eh kepadahal udah pasrah mau dijamret Itu dia Aku harus siap Wah ini sih toko emas berjalan nih Sepi lagi Bombar aja Jam gerak Serah ini tugang, cepat Jangan om, jangan Jangan Aduh Kembaliin dong Itu kan bunyi saya Enak aja Ini milik gue Wah Mana sih si om Ternyata langsung dikerjain Pake rebut-rebutan emas segala lagi Hah, ular Sama ular plastik aja lo takut sih Kurang ngajar Rupanya saya tunggu surap lo ya Iya Ilmu karate juga gue punya tau gak Gue gak takut Iya Kok jadi pendek Rasain lo Nih gue tambahin nih Aduh Kenasaran burung gue tuh ada Oh Bos, ada mobil papa bos tuh Oh iya Aduh Om Cine pergi dulu deh ya Iya, iya, iya Ini mobil yang gue rampok kemarin nih Hah Oh, jadi lo biang keladinya ya Jun Asik Pak, itu biang kerongnya pak Uh, hebat kamu bisa ngalahin mereka Jun Lari terus Sampai ketobat Sik, gak pengen lo lari-lari disempat Lo mau kabur coy Dosa gue terlalu banyak Lo mau kabur kemana Berjumpa Sik Lo akan selalu dikejar oleh dosa-dosa mu sendiri Biasa, justul lah pak Mana pak orangnya pak Itu pak yang lari disempat Oke Wah ini mah yang keluar penjara setahun yang lalu Tangkap Tepatkan lagi dia berlari penjara Kamu udah kasih Tempatan yang baik malah berbuat jahat Soy Maafin gue Soy ya Asik Asik Kenapa lo jadi begini sih Kita doakan saja pak Soy Mudah-mudahan sekeluarnya dari penjara nanti Dia tuh menjadi orang yang baik dan tobat gitu Amin 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 Terima kasih.